Pemirsa Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN pada 5 hingga 7 September mendatang di Jakarta. Selain pengaturan lalu lintas untuk kendaraan pribadi, petugas juga akan menerapkan pembatasan operasional mobil angkutan barang di 4 ruas tol Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya, pemirsa dari reporter Nusantara TV, Wita Huta Galung, dan juru kamera Sebastian Pascal. Pemirsa dalam menjelang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 7 September 2023, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas di mana pengaturan lalu lintas terhadap kendaraan pribadi, juga ada petugas menerapkan pembatasan operasional terhadap kendaraan angkutan barang pada 4 ruas tol Jakarta di mana ruas tol tersebut merupakan cawang tomang puluit, tomang puluit, kembangan tomang, dan puluit menuju kamal muara. Pembatasan operasional kendaraan angkutan barang ini akan dilakukan pada tanggal 5 September pukul 00 hingga 7 September pada pukul 23.59. Namun perlu Anda ketahui terdapat pengecualian terhadap kendaraan angkutan barang untuk yang membawa bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hantaran pos dan uang, ternak serta bahan pangan pokok di mana seperti truk pembawa, sayur, beras, minyak, ikan, dan lain sebagainya. Namun mobil angkutan barang yang tidak dilarang tersebut harus memiliki surat di mana surat tersebut berisi terkait jenis barang yang diangkut, tujuan barang, dan alamat pemilik barang, dan serta juga akan ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil angkutan barang. Perluannya kita juga bahwa pembatasan operasional mobil angkutan barang yang akan dinyatakan dengan rambu lalu lintas oleh badan usaha di bidang jalan tol. Selain itu petugas juga akan melakukan siaga untuk mengatur lalu lintas selama penyelenggaraan KTT ASEAN. Kebijakan ini sebagai tindak lanjur atas surat keputusan kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tentang pengaturan lalu lintas pada masa penyelenggaraan KTT K43 ASEAN tahun 2023 di ruas tol wilayah Jakarta. Namun perlu juga Anda ketahui jika terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Laporan dari Jakarta, Wita Huta Galung, Sebastian Pascal melaporkan.